Polandia telah meminta Jerman untuk memberikan sistem Sampatriot kepada Ukraina. Selama seminggu sekarang, Warsawa telah meminta Berlin untuk lebih aktif terlibat dalam penyediaan senjata ke Ukraina. Secara khusus, permohonan Polandia ditujukan untuk menyediakan sistem rudal anti-pesawat Patriot. Beberapa hari yang lalu menjadi jelas bahwa Jerman akan memasok Polandia dengan sistem rudal anti-pesawat Patriot. Baterai seharusnya meningkatkan pertahanan udara setelah dua atau tiga rudal jatuh di tanah Polandia dekat perbatasan Polandia-Ukraina. Insiden itu terjadi pada tanggal 15 November dan menyebabkan kematian warga Polandia. Empat hari yang lalu, pada tanggal 23 November Menteri Pertahanan Polandia, Merk Marius Glaszak, meminta timpalannya dari Jerman Misis. Christine Lambre untuk memberikan sistem pertahanan udara Patriot kepada Ukraina. Namun, Ionja Lambre, melemahkan keinginan Polandia dan juga Ukraina, dengan mengatakan bahwa sistem ini akan melindungi wilayah udara NATO, bukan wilayah Ukraina. Kemarin, tanggal 28 November Polandia kembali meminta Jerman untuk mendengarkan preferensi Polandia. Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan Polandia yang berkuasa, Tuan Jarosow Kaczynski mengatakan bahwa Patriot di Ukraina Barat tidak hanya akan melindungi wilayah udara Ukraina tetapi juga wilayah udara Polandia. Yaitu, seperti alasan Tuan Kaczynski, lebih baik sistem ini digunakan, dan tidak berfungsi sebagai dekorasi estetika. Bulgaria Militari.com mengingatkan kita bahwa keputusan sebenarnya harus dibuat oleh AS, bukan oleh Jerman. Sebagai negara penghasil produk asli, AS harus memutuskan apakah Patriot Jerman akan melakukan perjalanan ke Ukraina. Namun, keputusan tersebut tampaknya telah dibuat, menurut sebuah tweet dari Keyed Independent, yang mengatakan bahwa Berlin kembali menolak proposal Polandia tersebut. Tweet tersebut juga menyatakan bahwa AS juga telah menolak proposal Polandia tersebut. Kehadiran Patriot di Ukraina pasti akan meningkatkan perlindungan wilayah udara Ukraina dalam jangkauan sistem pertahanan udara AS. Salah satu alasannya, selain karakteristiknya yang baik, adalah kerjasama yang sangat baik antara Patriot dan sistem. Pertahanan Udara Iris T Jerman Menurut pabrikan Iris T, Patriot dapat dengan mudah mengambil alih pertahanan wilayah udara dari rudal musuh di ketinggian, sementara Iris T melawan target musuh di ketinggian menengah dan rendah. Klarifikasi ini datang dalam konteks serangan rudal Rusia baru-baru ini, yang juga termasuk Brone Kamikaze yang terbang di ketinggian rendah. Kemungkinan alasan penolakan AS untuk mengirimkan Patriot melalui Jerman ke Ukraina adalah ketakutan akan kemungkinan penangkapan. Dengan demikian, ada risiko Rusia akan mendapatkan akses ke teknologi sistem tersebut, tetapi sebagian besar kerada. Dan rudal, dengan mendapatkan akses tersebut, Rusia akan mempelajari operasi sistem secara detail. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan rudal Rusia yang akan, diajarkan, untuk mengalahkan pertahanan Patriot. Sistem rudal anti-pesawat AS memberikan perlindungan terhadap rudal jelajah, rudal balistik jarak pendek, jet tempur, dan pembom, serta drone besar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!